Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menonaktifkan akun TikTok sementara Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke videonya Teman-teman juga bisa tonton video saya tentang bagaimana cara mengatasi repost TikTok tidak muncul Video bisa teman-teman cek di pojok kanan atas ini Oke teman-teman, jadi buat teman-teman yang ingin menonaktifkan akun TikTok teman-teman untuk sementara waktu Jadi teman-teman disini buat teman-teman yang ingin menonaktifkan akun TikToknya Dan sementara kita langsung buka aja TikTok Teman-teman pergi ke bagian profile Lalu teman-teman klik di bagian pojok kanan atas yang garis 3 Disitu teman-teman pilih di bagian settings and privacy Lalu teman-teman pilih yang paling atas ini ya, yaitu akun Dan teman-teman bisa lihat disitu ada akun information, password, switch to business akun Disitu teman-teman pilih yang paling bawah ini, yaitu deactivate or delete account Nah karena disitu teman-teman ingin, jika teman-teman ingin menonaktifkan sementara Teman-teman bisa pilih yang deactivate account Tapi jika teman-teman disitu ingin menghapus permanen akun teman-teman Akun TikTok teman-teman Teman-teman bisa pilih yang ini ya Disini teman-teman dijelaskan kalau teman-teman mendeaktifkan Akun TikTok teman-teman Disitu no one can see your account including all content that is stored in Jadi disitu dijelaskan kalau teman-teman menonaktifkan sementara akun TikTok teman-teman Tidak akan ada yang bisa melihat akun teman-teman Termasuk semua konten yang teman-teman buat ya Jadi semua konten bahkan termasuk akun teman-teman Itu akan disembunyikan oleh TikTok Jadi bisa teman-teman langsung pilih disini saja Tapi jika disitu teman-teman ingin menghapus secara permanen Akun TikTok teman-teman akan dihapus secara permanen Yang bisa teman-teman cancel Menghapusnya bisa teman-teman cancel Setelah 30 hari Disitu dijelaskan you may cancel the deletion request by reactiving your account within 30 days Pokoknya dijelaskan seperti itu teman-teman Kita pilih yang deaktif account Disitu dijelaskan Teman-teman bisa teman-teman baca Apa yang akan terjadi pada akun TikTok teman-teman Jika teman-teman mendeaktifkan akun TikTok teman-teman Kita langsung klik deaktif Nah kita langsung verify Kita verifikasi dengan akun kita Teman-teman pilih ya Terhubungnya dengan Email yang mana Nah jika sudah Kita langsung deaktif saja Tick deaktif Nah ini saya Langsung dialihkan ke akun yang saya yang tadi ya Karena akun saya yang itu tadi Sudah tidak ada disini teman-teman Artinya sudah berhasil Dideaktifkan Jika teman-teman ingin mengaktifkannya lagi Teman-teman bisa Login dengan Akun TikTok teman-teman yang itu Oke semuanya Itu dia video kali ini Bagaimana cara menonaktifkan akun TikTok sementara Semoga membantu Selain video ini Saya juga membuat video tentang Bagaimana cara menonaktifkan WhatsApp Tanpa perlu mematikan data internet Video bisa teman-teman cek Di link deskripsi di bawah sini Jangan lupa like dan subscribe Untuk terus dukung channel Solusi TV Agar bisa terus berkembang Dan memberikan solusi-solusi menarik lainnya Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa